Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus Oke, untuk Mimbar Fokus kali ini Kita akan menyapa Bang Ngatirin atau Akrab Disapa dengan Mas Rin Yang merupakan pimpinan perusahaan dari koran Mimbar Umum Dan juga sebagai pimpinan redaksi dari Mimbar Umum Ko ID Oke Bang Apa kabar hari ini Bang? Alhamdulillah, baik Amel Amel gimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik Bang Oke Bang, untuk awalnya kita seperti biasa ya Bang ya Kita bahas koran Mimbar Umum ini sama aku ada koran Mimbar Umum Edisi Jumat 11 Februari 2022 Jadi kita bahasin dulu Bang ya baru yang seminggu terakhir gitu Bang Kalau ini fokus utama kita ini proyek multi-years 2,7T Masih polemik, bisa jelasin nih Bang kenapa memilih ini sebagai headline kita? Ya, ini menarik ini ya Jadi hari ini kan gaduh itu di gedung lewan ya kan soal proyek multi-years ini kan 2,7 triliun itu gede ini Sebenarnya maksudnya bagus ya untuk penganggaran perbaikan jalan dan jembatan Jalan jembatan provinsi, jalan provinsi itu banyak yang masih rusak itu Ini kan harapannya untuk memperbaiki itu Ini untuk di Sumatera Utara? Sumatera Utara Sumatera Utara Jadi, yang jadi persoalan, ini kan penganggarannya yang dianggap oleh sejumlah anggota dewan ini tidak sesuai dengan permendagri Seperti itu Jadi, inilah yang muncul Akhirnya kan banyak suara-suara yang minta, wah ini gimana nih? Waktu di jelasin lah Tentang ini Kalau tidak muncul proyek ini Ya, ngomong sih apa ini Bang? Kalau narasumber kita Ada anggota dewan, ada juga dari Apa itu? Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia ya PSI Sumut Jadi, kamu bahas itu Jadi, menganggap bahwa ini ada apa yang tiba-tiba muncul proyek ini Dan pembahasannya kok kesannya tidak lazim lah Tidak lazim, kok muncul Untuk penganggaran segini Iya, gitu Berarti, ini ada tiga ya Bang fotonya ya? Jadi, ketiganya ini yang kita anggap cukup kompeten untuk membahas ini Iya, jadi disitu ada juga ini kan Pernyataan dari, apa kan? Kepala Dinas Bina Marga Iya kan? Istri Bambang Pardedi Dia menjelaskan bahwa ya Memang itu proyek itu Dalam rangka ini Memprioritaskan infrastruktur Karena memang infrastruktur kan sangat penting ya Terutama ini kan sangat ini ya Sangat apa Berdampak terhadap ekonomi masyarakat Nah, jadi jadi prioritas Nah, kalau yang di atasnya nih Mel Ini soal ini Soal apa Ini pemuda Muhammadiyah ya Pemuda Kota Medan Yang mengkritisi soal Anggaran ya Untuk menjamu tamu Tamu di dalam acara Di Pemprobsu Iya kan? Ini anggarannya Untuk menjamu tamu itu nilainya sampai 50,5 miliar Dalam satu tahun? Iya, satu tahun Wow, fantastis Pemuda ini bertanya Ya, kok tamunya dikasih sajian apa? Kan begitu ya kan Tapi begitu nilainya Ada dibahas nggak bang ini Kira-kira sebelumnya Memang jumlahnya segini Atau Hanya Pada tahun ini aja dianggar segini? Aku juga belum membaca dengan jelas ya bang Ya, sebenarnya kan ada sih Anggaran-anggaran untuk tamu itu sudah Sudah ini ya Sudah lazim Kalau Pemprobs itu kan menerima tamu Kamu dari mana saja kan Dari luar negeri, dalam negeri Dari provinsi lain gitu Tapi Nilainya kan tidak sepantastis ini Ini yang menjamu menjadi pertanyaan Dari Dari Namanya Bang Rafid Febri Ismadir Iya Ini dua berita di halaman utama Terus aku lihat ada juga nih bang Masih tetap membahas migor curah Oh ya Gimana hingga perkembangan ini Migori ini sudah Hampir tiga pekan ini kita bahas Karena memang kenaikannya kan sudah Pembahasan ini sudah sebulan lalu Bahkan Presiden Jokowi Itu kan Sudah ini ya Sudah memberikan perhatian khusus ya Sejak sebulan lalu Tapi hari sampai hari ini Itu belum kelar Malah naik tuh bang Pasaran bang Jadi Makanya kita juga Prihatin lah ya Kok Perkara migor ini sulit itu Ini KPPU bilang Kendalikan harga migor sulit katanya Ya di edisi Rabu ya 9 Februari Jadi Sulit Katanya kan Migor itu sulit Ya Jadi Memang Aneh juga gitu Ya kan Iya Jadi Sulit dikendalikan Sulit dikendalikan itu Jadi kalau sulit dikendalikan Ini artinya kan ada yang bermain Ya Ada yang bermain gitu Nah saya juga heran Kenapa sampai hari ini juga Pihak-pihak yang memang Punya kewenangan Untuk mencari tahu Siapa yang bermain Kok belum bisa menemukan itu Padahal itu kemarin Pemerintah Kayaknya hampir Menggelentorkan Berapa Trillion ya Trillion kan Untuk Mengendalikan Subsidi harga itu kan Iya Malah Dikasih ke Perusahaan Pasar modern Tapi Sebentar aja tuh Minyaknya langsung Habis 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 Mau beli minyak pun Payak Saya kemarin Sama istri Saya jalan-jalan ke Ini Sebuah Perusahaan retail Modern ya Di dekat rumah Saya misalnya minyak goreng Saya tanya Ya kan Habis Pak Jadi ini masih ada Ini kalian Apa namanya Label Harga minyak goreng Iya pak Ini udah Tiga minggu pak Jadi Tiga minggu Kalian gak ada jual minyak goreng Gak ada Saya jadi heran Terus saya pindah lagi ke Retail yang lebih besar lagi Saya pindah Ada Tapi Rak itu Yang biasanya penuh Kosong Tinggal hanya beberapa Apa aja Liter saja Dan itu hanya dibatasi 2 liter Masih super bang 2 liter Aku kemarin Beli cuma bisa 1 1 liter Maka heran kita Maka ini Tetap menjadi Prioritas pemerintahan kita Kita berharap Ini Teruslah menjadi Perhatian pemerintah Ya Mosok Seorang presiden Gak bisa Ngatasi masanya Gak goreng Berarti ini Berita ini Bakal dinanti Masyarakat lah ya Untuk Dalam Sampai Minggu depan Masih ya Masih Kita Masih Terus Masih terus kita Pantau ini Dan kita akan Terus lihat Bagaimana Ya soalnya Komunitas sudah menganggarkan Uang yang Gak kecil Hanya untuk Migor ini Tapi ternyata Sampai hari ini Belum Malah langka katanya Gak ada Yang tadinya ada Ya begitu ada Subsidi harga Malah gak ada Ini arti kan Rinding pun ini Tapi kok Sampai hari ini Kita belum dapat Informasi Ya Misalnya Polisi Wah Menggrebek Ada tempat penimbunan Atau apa Diduga dalam Tanda kutip Kayaknya bisa bakal Perusahaan-perusahaan besar Itu bang ya Yang mendominasi Spekulan Pasar Minyak goreng Kita khawatir seperti itu Kita khawatir seperti itu Maka saya pikir ya Aparat kita lah Yang harus lebih Gencar Gencar lah Untuk melakukan Ini Kasih loh rakyat Ya Sudah Luar biasa Bebanyak Ya kan Harga migor Terus Gak tentu Oke bang Kita lanjut ya bang Ke halaman kota kita Gimana bang Untuk hari ini Halaman kota Hari ini Dan Kalau di kota Medan Apa nih bang Dalam perkembangan Yang kita sajikan Untuk Pembaca Koran Minbar rumah Jadi kalau di halaman kota Ini Terkait apa ya Apa namanya Soal Padagan kaki lima ya bang Padagan kaki lima Ini juga Nah terkait juga Dengan ini Kemarin kan Ada isu-isu Apa Yang mengkritisi tentang Kapabilitasnya Seorang Direktur PD Pasar Ini Seperti itu Jadi Ini Pengusuran-pengusuran juga Lampak-lampak baru Jadi ini Terus menjadi Apa lah Apa namanya Perhatian kita Karena memang Pedagan kaki lima itu Itu kan Apa ya Memberikan Sumbangan besar Terhadap ini Apa namanya Perekonomian Kita Jadi Kalau mereka Diburu-buru Digusur-gusur Selain kasihan mereka Juga ini kan Ya Tidak manusia Ini juga lah Begitu Sebagai-bagai itu Ini Untuk Pedagan kaki lima Masalahannya Dari dulu ya bang Tetap dilakukan Penertiban Balik lagi Penertiban Balik lagi Dan mereka Dikutip tuh bang Nah itu Ya ini Apa ya Macem Apa deh Apa namanya Tidak boleh Tapi dikutip Gitu loh Kenapa Klasik ya Terus berulang Terus berulang Dia dianggap Seperti Apa ya Sesuatu yang Meresahkan Tetapi tadi ya Malah di Manage Ada seperti yang Apa Yang Yang memang Mengkondisikan mereka Udah Jualan aja Nanti Setelah ada Penertiban-penertiban Seperti itu Dari utang Diawab Kasian Pedagang memang Digusur Lalu Diadakan lagi Tapi yang Kita juga Ini juga lah ya Pedagang juga Kita minta ya Mereka juga Harusnya Supaya tidak Merasa dirugikan Seperti itu Mereka juga Dari awal juga tertib Jangan mau jual Jadi Korban Seperti itu Nanti sewa lapak Ke oknuk-oknuk tertentu Ya kan Dia bayar ini Bayar itu Lalu Ketika digusur tadi Ada satu pipi Yang masuk ke pengusuran Wah Nggak ada yang tahu jawab Cuma ya Wajar juga Mereka digusur Ketika mereka Berjualan di tempat-tempat Yang memang Tidak diperbolehkan Diperbolehkan Ya Kita Lihat lah Di mana itu Mel Sukaramida Misalnya itu kan Jalan Air Hakim itu kan Nah itu Itu kan Hampir dua per tiga Jalan itu Itu kan Diisi pedagang semua itu Mereka Mereka udah ngapang ke atas Padahal kan udah disediakan Nah Itu Nah Yang kita lucunya Sebelum itu Menguasai dua per tiga Waktu masih Pinggiran itu aja Dari awal ditetipkan Ini kan ada Biar kan Biar Akhirnya Enggak hanya Enggak hanya Trotoran saja yang diambil Yang dua per tiga Badan jalan itu Sudah diambil Cuma lah Kalau ambil melintas Ya kan Kita kesulitan itu Macet Macet Belum lagi nanti ada Yang parkir meca Ya kan Angkot lagi nanti Berhenti disitu Di Ambil penumpang Udah Kita Terepotan Itu yang salah siapa sih bang Apa pemerintah yang salah Untuk Pembangunannya Pasar itu Atau sistemnya Atau gimana itu bang Menurut abang sendiri Bicara yang salah Ini memang Ya sangat kompleks Memang ya Kompleks sekali Ya tadi ada faktor Pembiaran Saya pikir itu Itu yang Kemudian ada Mungkin Oknum-oknum yang Memang sengaja Mengambil keuntungan Dari situ Mudah-mudahan Misa ya bang Dan Wali kota kita Yang baru Kita harapkan Seperti itulah Terus kita bahas Apa lagi nih bang Untuk yang Selanjutnya Ini Kita juga Apa nih Mel Soal Apa Kerangkeng Menarik Menarik Jadi OTT OTT Bupati Langka Ini ternyata Informasi soal Korupsi Itu sendiri Malah Meredut Justru sekarang Ini muncul apa Soal Kerangkeng Kerangkeng manusia Ada mayatnya Ada mayatnya Ini merubah Jadi Kadang-kadang Kita miris ya Kok Di era yang Katanya kita menuju Apa Era Digitalisasi Era yang Modern Kok Ada seperti Perbudakan Perbudakan Begitu loh Kan gitu Kan seperti itu kan Kalau kata Komnas HAM Seperti itu kan Seperti ada Apa Perbudakan Seperti itu Seperti zaman dahulu Ya bang Harusnya udah gak ada lagi Kayak gini Ternyata Perbudakan modern Ini kan miris sekali Walaupun Awalnya kata informasinya Apa Tempat rehabilitasi Tapi ternyata Ketika Komnas HAM Menelusuri itu Ternyata Tidak Seperunya itu Bahkan ada korban Yang sudah Meninggal Bahkan kemarin Baru satu ditemukan Jadi ini Aparat Sedang mencari lagi Kuburan-kuburan Untuk Mencari bukti Bahwa Benar terjadi penyiksaan Dan memang Kan banyak korban-korban Yang sudah mengakui Bahwa Mereka mendapatkan penyiksaan Saat Di dalam Panti Rehabilitasi Tanda koma Cuma kita kan Ini masih menunggu juga Ini dari Apa Hasil Apa namanya Investigasi Atau Ini kan Komnas HAM ini Sedang Mencoba Mengambil informasi Dari Si Mantan bupati Belum mantan ya Belum mantan ya Masih ya Belum Masih Non aktif Non aktif ya Terkait dengan Kerangkeng itu Kita tunggu nanti Informasi dari Apa Cuma yang saya mirisnya Begini Amel Kenapa ya Kok Kita Sudah Habis Berapa banyak Untuk Proses Pemilihan Amel ini Kok bisa kita pilih Kita orang-orang Yang Diduga Seperti itu Padahal itu Kayaknya banyak yang tahu Masyarakat itu Banyak yang tahu Seperti itu Tapi tetap Dia juga terpilih Balik lagi Abang Gimana dengan Masyarakat Dengan Budaya Kita sendiri Kadang-kadang Masyarakat itu Dia pragmatis Saja Dia pragmatis Saja Kalau Di luar sana Ada Wadipiro Jadi Masyarakat Betul Memang Sering berpikir Pragmatis Karena Dia mikir Ya Pokoknya Sekarang Apa yang Bisa Kudapal Adalah Kalau Nanti Kudapal Sudah Selesai Itu Ada Bagus Sekarang Ajalah Jadi Untuk Selanjutnya Koran Mimbar Umum Akan Tetap Menyajikan Berita-berita Yang Seperti itu Agar Masyarakat Bisa Mengetahui Dan Berita-berita Kayak Gini Akan Terus Di-update Jadi Untuk Minggu Depan Ini Pemerintah Untuk Minggu Depan Dipastikan Itu Tentang Minyak Goreng Satu Gimana Perkembangan Harganya Perkembangan Siapa Spekulant Spekulant Yang Kita Duga Itu Baca Koran Mimbar Umum Cari Atau Di Koran Mimbar Umum .co.id Terus Soal Omicron Omicron Ini Kita Sajikan Bagaimana Data Sudah Melampaui Dari Apa Variant Delta Korban Korbannya Yang Terinfeksi Jadi Setiap Hari Kita Sajikan Terus Bertambah Di 7 Februar Sudah 26.000 Kasus Di Indonesia Di Medan Terus Bertambah Kalau Dari Selintingan Selintingan Masyarakat Lantaran Sudah Mau Lebaran Ini Gimana Kita Nanya Sama Pengamat Atau Apa Di Media Sosial Seperti Itu Kalau Sudah Dekat Puasa Lebaran Biasanya Mulailah Omicron Apa Itu Memang Kadang-kadang Menimbulkan Akhirnya Dugaan Dugaan Seperti itu Dari Masyarakat Ini Tidak Terlepas Dari Kemarin Ketika Kebijakan Saya Bikir Ya Waktu Konbaru Kemarin Tidak Ada Penyekatan Padahal Omicron Sudah Diprediksi Tapi Kita Tidak Ada Penyekatan Sudah Mau Dekat Sudah Ada Tanda Tanda Waduh Kata Apakah Meledaknya Omicron Dekat Lebaran Dekat Ramadhan Sama Lebaran Nanti Apakah Efek Dari ketika Karena Tidak Penyekatan Di Tahun Baru Dan Imlek Ini Karena Tidak Penyekatan Lalu Booming Di Di Sini Kita Investigasikan Juga Itu Bagus Bang Ya Kayaknya Di Koron Imbar Umum Jadi Intinya Masa Harus Tetap Pas Padalah Protokol Kesehatan Juga Harus Tetap Dijaga Karena Kalaupun Katanya Tidak Seberbahaya Atau Dampaknya Tidak Separah Parian Sebelumnya Tetapi Ini Tetap Harus Diwaspadai Memang Namanya Sakit Pasti Menyiksa Pasti Terus Jaga Kesehatan Ada Lagi Bang Yang Mau Kita Bahas Untuk Fokus Member Hari Ini Oh Ya Soal Ini Satu Lagi Mel Kemarin Kita Baru Ini Apa Peringatan Hari Pes Kita Juga Memberikan Porsi Di Halaman Satu Di Hari Kamis Tanggal 10 Februari Dan Kayaknya Hari Ini Juga Ada Bang Ini Ada Di Hidayah Kritik Pers Ya Bang Hidayah Di Halaman Satu Ini Ada Berhasil Masih Ada Soal Hari Pers Ini Masih Berlanjut Masih Ini Masih Kita Memang Pers Ini Kan Penting Dalam Kehidupan Berbegara Karena Ini Menjadi Pilar Keempat Ya Dari Sistem Hari Hari Ini Bisa Jelas Yang Pertama Eksekutif Organisatif Indikatif Baru PS Jadi Kita Berada Yang Di Keempat Dan Kita Yang Memberitahukan Kepada Masyarakat Tentang Program Kebijakan Untuk Minggu Depan Saya Kira Pertama Masih Ini Terkait Dengan Migor Masih Perhatian Kita Yang Kemudian Soal Tadi Yang Proyek Multi Tadi Yang 2,7 Triliun Nanti Kita Akan Coba Dalami Lebih Lanjut Ini Kalau Kita Undang Nanti Beberapa Pihak Terkait Untuk Bisa Kita Dalami Tentang Apa Yang Menjadi Perbincangan Hangat Sumatera Utara Terima Kasih Buat Bang Masrin Kenapa Dipanggil Masrin Karena Mau Dibilang Orang Tengok Muka Saya Saja Tau Ini Orang Jawa Mas Gak Tau Nama Mas Jadi Udah Pasti Nih Bukan Orang Bata Mas Mas Jadi Akhirnya Ya Udah Mas Mas Masrin Lagi Lebih Keren Lagi Bang Oke Itu Tadi Perbincangan Kita Dengan Mas Rin Untuk Membahas Pembar Fokus Pada Edisi Kali Ini Nanti Kita Saksikan Lagi Untuk Pembar Fokus Lanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh